Pendekar aneh naga langit jelit tiga. Tetapi selain Cu Pangcu, Ang Sins He juga merasa heran. Beberapa petunjuk dan saran Ko Aiji sungguh-sungguh membuatnya keheranan karena beberapa penyakit dan formula. Obat yang dulunya susah dia pecahkan, kini dapat dipecahkannya dengan sangat mudahnya. Saran-saran terkait aliran darah dan jalan darah manusia menjadi semakin lengkap dikuasainya dan dia pun mengembangkan ilmu pengobatannya dengan makin maju dan semakin baik. Dan semau itu, harus diakuinya, dipelajarinya atau tepatnya diketahuinya berkat petunjuk-petunjuk yang dikemukakan Ko Aiji dalam kepolosan seorang anak kecil. Bukan cuma itu, setelah ketahuan Pangcu, sekarang ini Ko Aiji jadi tidak terlalu sering berlatih ilmu silat dan kini Ko Aiji lebih mendalami ilmu pertabiban. Kini bahkan dia sudah mau turun ikut membantu meracik obat, memeriksa pasien dan kemudian menulis resep obat. Memang, tidak selalu, hanya sesekali Ko Aiji memberinya nasihat atau masukan, tapi nasihat dan masukan itu berharga sama besar dengan nasihat seorang ahli atau seorang guru. Karena nasihat itu justru mengenai jalan darah, karakternya dan pengaruhnya bagi kesehatan. Angsin secepat memahaminya dan menjadi sangat heran. Tetapi, sejauh itu dia tidak menemukan ada yang ganjil dari Ko Aiji. Satu yang dia tahu dan sudah yakin benar, Ko Aiji ini memang anak yang pintar luar biasa dan kepintarannya membuat dia terlihat aneh. Seperti memberi dia masukan dan saran dalam hal pengobatan. Termasuk pengobatan menggunakan jarum. Di bidang ini, dia boleh dibilang maju sangat jauh karena saran-saran serta masukan yang diperolehnya dari Ko Aiji. Dia bingung jadinya, siapa murid dan siapa guru antara mereka berdua dalam hal pengobatan. Yang pasti, mereka berdua semakin maju ilmu pengobatannya. Setahun kembali berlalu. Kini Ko Aiji memasuki usia ke-9. Latihan sama di dilakukan tak putus-putusnya dan kini dia mampu melakukan sepanjang malam tanpa henti. Ko Aiji tidak sadar jika tubuhnya kini sudah normal, meski masih membiru, tetapi keseimbangan tinggi dan panjang kaki dan tangan sebelah kiri dan kanan, tidak lagi seperti dulu. Sejak 6 bulan terakhir, dia tidak lagi mengalami kondisi di mana tangan dan kaki sebelah kiri lebih panjang dari yang sebelah kanan setiap kali dia mengalami serangan panas dan dingin tersebut. Serangan itu sendiri masih tetap rajin datang setiap menjelang akhir bulan, tetapi tidak lagi menjadi lebih anjang lebih dari sehari semalam. Hanya, memang rasa panas dan rasa dingin terasa semakin jauh jangkauannya, setelah lewat setahun rasa panas atau dingin yang terpancar bahkan sudah sampai menjangkau 2,5 meter. Jika dia mengalami serangan, maka kamar tempat tidurnya dikosongkan dan dia diposisikan di tengah ruangan. Tapi toh, tetap saja keesokan harinya, ruangannya itu penuh dengan bongkahan es, atau dinding ruangan gosong terbakar. Begitulah keadaan Ko Aiji setelah kembali lewat setahun. Bahkan waktu setahun lewat tanpa dia sadari lagi. Yang dia tahu, tiba-tiba di mejanya ketika malam sudah ada lagi sehelai lembar kertas. Dengan tulisan di atasnya tentu saja. Ko Aiji. Aku sudah mengikuti dan mendengar pengalamanmu selama hampir setahun ini. Sudah tiba saatnya engkau melatih syulian di luar ruangan. Karena itu, mulai besok malam, engkau harus melakukan samadi di luar ruangan dan menjelang pagi engkau kembali ke rumah. Tetapi ingat, jangan sekali-sekali meninggalkan jejakmu, tempatmu nanti sudah kusiapkan di luar sana. Benar saja, keesokan harinya, setelah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, Ko Aiji minta diri untuk istirahat. Bukannya beristirahat, anak itu justru keluar lewat jendela dan dalam tuntutan suara yang dianggap suhunya dan terus melangkah ke arah hutan. Sesungguhnya, area hutan di balik kebun obat. Ang Sinsha adalah daerah terlarang bagi seluruh penghuni Tian Chongpei, terutama yang daerah sebelah kanan. Tapi, justru ke sana Ko Aiji diarahkan. Dan benar saja, berjalan kurang lebih 100 meter ke dalam hutan, dia menemukan sebuah tempat yang cukup terlindung, sejenis goa tetapi bukan goa. Hanya cekukan alam yang agak ke dalam dan buntu. Tempat itu kemudian tertutup oleh daun-daun yang cukup lebat dan tersembunyilah Ko Aiji dari pandangan siapapun. Ko Aiji, tahapan kedua ini adalah tahapan untuk memperkuat tubuhmu. Jika engkau alpa, maka bencana menantimu. Jika engkau sanggup dan berusaha keras, maka penyakit rasa panas dan dingin dalam tubuhmu, akan dapat berubah menjadi kekuatan yang maha hebat. Karena itu, selama beberapa bulan ke depan, dan bahkan sebisa yang engkau mampu, berusahalah untuk menyerap energi dari luar dan perkuat tubuhmu. Engkau boleh mengikuti kerok yang pertama di tahun pertama, semua energi yang engkau serap, usahakan untuk engkau sebarkan dan resapkan ke setiap sendi organ tubuh bagian dalam. Selain itu, mulai besok, Ang Sinshe akan menyiapkan ramuan khusus yang harus engkau minum setiap pagi. Terakhir, mengenai kitab pusaka yang engkau latih itu, selain ilmu langkah dan rahasia gerakan manusia, jangan dulu engkau latihkan. Engkau boleh mengendapkannya. Kelak engkau dapat melatihnya menjadi ilmu mujijat ketika engkau sudah mampu menguasai iwakang yang memadai untuk menggerakannya sekali lagi, ingat, engkau. Harus selalu bersemadi di tempat ini dan menyerap energi dari luar untuk memperkuat tubuhmu. Aku akan meninggalkanmu selama setahun, dan kelak akan menemuhimu lagi. Catat sekali lagi, jangan mencoba melatih yang lainnya. Dan suara itu pun sirap, tetapi Khoaiji yakin dia masih berada bersama suhunya itu. Dan keyakinannya benar ketika pikirannya bercabang, dia ditegur dan diingatkan oleh suara tersebut. Karena itu, dia pun akhirnya tenggelam dalam samadhi dan samar-samar antara sadar dan tidak sadar. Dia memperoleh bimbingan khusus bagaimana menyerap energi dari luar, bagaimana membarukan ke dalam tubuhnya dan kemudian memperkuat organ-organ dalam tubuhnya. Dan sampai pagi Khoaiji masih belum paham sepenuhnya. Seminggu setelah itu, baru dia lancar dan mampu melakukan sendiri tanpa bantuan suhu tersebut. Yang tidak dan kurang diketahui Khoaiji adalah, pertarungan dua kekuatan dasyat dalam tubuhnya, sebenarnya berarti maut bagi siapapun. Tetapi, dengan obat mujijat dari Butehwesio, dia masih terus dapat bertahan, tetapi kedua kekuatan mujijat yang mengeram dalam tubuhnya juga semakin bertambah dasyat. Pertumbuhannya boleh dibilang berlipat-lipat karena obat mujijat yang diberikan Butehwesio. Dan adalah bantuan obat duaan mujijat dari Ang Sinshe yang membuatnya mampu terus bertahan meski pengaruh dan kekuatan kedua tenaga dasyat dalam tubuhnya bertambah hebat dari waktu ke waktu. Dan sekarang, selain dengan obat-obatan mujijat, dia pun sudah harus mulai membantu pengobatan dari dalam tubuhnya. Dan itu jalan satu-satunya sesuai dengan petunjuk suhu tersembunyi yang belum pernah dikenalnya. Itu juga sebabnya Khoaiji mulai berusaha sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Penderitaannya membuatnya mulai mencari jalan sendiri agar penyakitnya dapat diredakan dan dapat tumbuh kembali secara normal. Semakin menyadari keadaan tubuhnya, semakin Khoaiji bertekun berlatih siulian, ilmu silat dan ilmu pertabiban. Kini, selain siulian malam hari, berlatih bersama Hong, Yan, belajar ilmu pertabiban dari Ang Sinshe dan membersihkan perpustakaan dan membaca buku, tak ada lagi kegiatan lain Khoaiji. Buku-buku di perpustakaan sudah makin banyak yang disantapnya, tinggal beberapa buku belaka yang tidak dibaca anak itu. Buku yang dipinjamkan Cu Pangcu dan berisi pelajaran rahasia dalam bahasa San Sekerta, juga sudah dikembalikannya ke perpustakaan dengan memberi tahu kepada Cu Pangcu. Sementara persahabatannya dengan Hong Yan justru semakin kental. Suatu saat Khoaiji memutuskan menurunkan ilmu langkah Tian Liong Pet Tian atau Naga Langit berubah delapan kali secara lengkap. Tetapi, sebelumnya, mereka bersepakat untuk satu hal penting. Hong Yan, aku menguasai sebuah ilmu langkah yang sangat aneh, petunjuk seorang yang belum pernah bertemu denganku. Aku ingin menurunkannya kepadamu, tapi terlebih dahulu, ku minta engkau agar bersedia untuk terus merahasiakan jejak dari mana ilmu itu berasal sampai kapampun. Apakah ilmu itu hebat Khoaiji? Tanda tanya. Tanya Hong Yan penasaran. Ku rasa sangat hebat, semua ilmu silat yang kulihat dimainkan kakekmu dan ibumu masih belum akan mampu mengejarnya jika dilakukan dan dikuasai secara sempurna. Percayalah Hong Yan. Masakan sehebat itu Khoaiji? Tanda tanya. Antara percaya dan tidak percaya Hong Yan, tetapi pengalamannya dengan Khoaiji membuktikan jika perkataan Khoaiji tidak ada yang asalan dan tidak terbukti benar. Aku sangat yakin Hong Yan, engkau boleh mengejarku dengan semua ilmu yang engkau kuasai dan aku hanya akan melangkah sesuai ilmu tersebut. Baik, mari kita berlatih. Keduanya pun segera bersilap dengan Hong Yan mencecar Khoaiji. Tetapi, benar saja, dengan ringan, cepat dan sebat, Khoaiji menghindar, melompat dan bergerak sehingga semua serangan Hong Yan menjadi sia-sia. Sampai lima ilmu digunakan Hong Yan tetapi tetap saja dia tidak berhasil menyentuh dan menyudutkan Khoaiji. Dan setelah merasa lelah, dia pun akhirnya berhenti dan memandang heran Khoaiji yang tidak terlihat keletihan sedikitpun. Dia pun sangat kaget dan heran, benarkah ilmu langkah Khoaiji sehebat itu? Aku tidak menggunakan banyak tenaga Hong Yan, beda denganmu yang harus banyak mengerahkan tenaga. Ilmu langkah ini adalah bagian pertahanan dan menggunakannya tidak butuh banyak tenaga. Turut pengamatanku, jika aku terus melangkah seperti ini menghadapi ilmu-ilmu yang kusaksikan, maka serangan Kong Kong dan Ibu Muak pun tidak akan mampu memerangkapku. Tapi, itu dugaanku belaka, buktinya terus terang belum dapatku berikan. Aceh, jika sehebat itu, engkau ajari aku Khoaiji. Hong Yan, aku memang akan mengajarimu untuk bagian pertahanan ini. Bahkan, aku harap engkau mau menurunkannya kepada teman-teman kita lainnya. Karena mempelajarinya bukan sesuatu yang mudah, maka biarlah untuk tahap awal ini engkau mempelajari bagian pertahanannya dulu. Tapi ingat, engkau harus berjanji tidak akan menggunakannya jika sangat terpaksa. Baiklah, aku akan mengikuti permintaanmu Khoaiji. Begitulah, sejak saat itu Khoaiji mengajar dan melatih Hong Yan dengan ilmu langkah mujijatnya. Khoaiji sendiri tak pernah menyangka jika ilmu tersebut adalah satu ilmu yang sangat mujijat. Melulu ilmu langkah itu saja, sudah luar biasa hebatnya, apalagi jika kelak dikombinasikan untuk menyerang. Bahkan Hong Yan juga tidak pernah menduga jika dia sedang melatih sebuah ilmu yang kelak akan mengangkat namanya sangat harum di dunia persilatan. Berbeda dengan Khoaiji, Hong Yan membutuhkan waktu dua bulan baru dapat menguasai bagian pertahanan dan menghindarkan diri. Setelah mempelajari teori selama dua bulan, pada waktu-waktu sesudahnya, barulah Hong Yan mulai melatih gerakan-gerakannya. Dan memang ajaib. Meski teorinya dia tahu, tetapi butuh waktu sampai enam bulan baru mulai menampakkan hasilnya. Hasil terbesarnya adalah, gerak dan langkah kaki Hong Yan menjadi jauh lebih sebat, gesit dan sangat ringan. Tak bisa dari kedua bocah itu jika ilmu langkah itu juga adalah ilmu ginkang yang sanggup membuat mereka bergerak lebih cepat dan lebih gesit. Tetapi, sebegitu jauh kedua anak itu tetap mampu menyimpan rahasia dengan erat dan ketat. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang mereka kerjakan dan latihkan, juga Chu Pangcu dan Chu Yeuhawaii Bu Hong Yan tidak pernah curiga. Yang mereka senang adalah, berlatih bersama Ku Aiji membuat Hong Yan maju pesat, lebih gesit, lebih cepat dan lebih variatif dalam mendalami ilmu dan jurus perguruan mereka. Yang mereka tidak sangka, kedua bocah itu sudah sedang melatih salah satu ilmu mujijat yang bahkan belum pernah muncul di rimba persilatan Tionggoan. Sebuah ilmu yang mereka berdua pun belum pernah bermimpi dapat menguasainya. Sementara itu, Ang Sins Heuk pun mengalami kekagetan ketika melihat kenyataan yang mengejutkan, betapa Ku Aiji ternyata semakin menyusulnya dalam ilmu pertabiban. Pengetahuan Ku Aiji yang lebih lengkap dan luas dalam hal jalan darah dan peredaran darah manusia, membuatnya mampu menilik kesehatan seseorang dan belajar darinya bagaimana menakar obat. Bukannya marah dan tersaingi, Ang Sins He justru semakin tertantang untuk belajar dan juga mengajar si bocah aneh itu. Keduanya jadi rajin bekerja sama meracik obat, mendalami jalan darah, dan bagaimana menyempurnakan pengobaran dengan tusuk jarum. Dalam hal ini, Ku Aiji masih belum memiliki cukup keberanian untuk mencoba. Karena dibutuhkan konsentrasi, semangat serta juga ketelitian tingkat tinggi untuk berhasil. Yang tak diduga Ku Aiji adalah, proses itu membuatnya semakin jauh dan semakin dalam memahami Ciliong Ciuhoat atau ilmu mengekang naga, ilmu Toto Mujijat. Semakin detail dia mengenali tubuh manusia, semakin paham dia bagaimana cara menghentikan darah sementara, permanen, bagaimana peredaran hawa dalam tubuh serta bagaimana bahkan mematikan manusia dengan mengetuk ataupun menotok jalan darahnya. Dasar ilmu Ciliong Ciuhoat sudah semakin dalam dikuasai dan dipahaminya dan membuatnya mengerti istilah-istilah yang digunakan Pat Bin Linglong. Sayang, dia masih memiliki kekurangan, yakni tenaga yang masih belum terpupuk, sehingga dia masih belum mampu mencapai apa yang diinginkan Seng pencipta ilmu. Takaran tenaga dan mengatur tenaga dalam ilmu tersebut belum dapat dipraktekan Ku Aiji dan karena itu, dia hanya mengingat-ingat dan memahaminya untuk dilatih lebih jauh lagi. Selama setahun terakhir, hampir tak ada ilmu baru yang dikuasai Ku Aiji, dan karena itu dia menjauhkan rasa curiga Ciu Pangcu kepadanya. Tetapi, kecurigaan muncul lagi ketika suatu saat dia dipanggil Ciu Pangcu atas usul Ang Sinshe. Bukan apa-apa, pada saat itu Ang Sinshe kebingungan untuk menentukan penyakit apa gerangan yang diderita oleh adik Ciu Yihawi yang bernama Ciu Yihutek. Sepulang bertugas ke kota Liokyang, Ciu Yihutek jatuh sakit dan sudah lima hari terakhir ditangani Ang Sinshe namun belum juga sembuh. Karena penasaran, hari itu Ang Sinshe meminta Ciu Pangcu guna memanggil Ku Aiji membantunya. Perkataan dan permintaan Ang Sinshe ini membuat Ciu Pangcu kaget dan terheran-heran. Kecurigaannya terhadap si bocah aneh ini timbul kembali. Mesti ada apa-apa yang hebat dan istimewa atas anak ini begitu pikir Ciu Pangcu. Karena berpikir demikian, maka dengan segera diikutinya saran dan juga permintaan Ang Sinshe untuk menghadirkan Ku Aiji si bocah ajaib. Toh tidak ada salahnya, mana tahu justru akan berhasil dengan care itu. Pangcu, adakah sesuatu yang dapatku bantu? Tanda tanya-tanya Ku Aiji begitu menemui Ciu Pangcu yang sedang bermuram durja. Bukan aku Ku Aiji, tetapi Ang Sinshe memintamu membantunya untuk memeriksa keadaan Ciu Ye Uteg. Oh, apakah Ciu Tohako masih sakit Ciu Pangcu? Tanda tanya-tanya-tanya polos. Betul, dan Ang Sinshe masih belum mampu menyembuhkannya. Maka Ang Sinshe memintaku untuk mohonkan bantuanmu untuk ikut memeriksa anakku bersama Ang Sinshe. Menurutnya engkau akan sangat membantu. Aceh, mana bisa aku sehebat Ang Sinshe pangcutan datanya. Engkau coba sajalah Ku Aiji. Dengan sikap apa boleh buat, akhirnya Ku Aiji menuju kamar Ciu Ye Uteg dan benar menemui Ang Sinshe dalam kamar itu. Melihat kedatangan Ku Aiji, Ang Sinshe terlihat kegembira dan kemudian berbisik kepadanya. Ku Aiji, engkau bantu aku memeriksa peredaran darahnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan peredaran darahnya karena kondisi tubuh lainnya sebenarnya tidak terganggu. Engkau cobalah. Mendengar permohonan bantuan Ang Sinshe, Ku Aiji yang memang sangat taat dan sayang kepada tabib itu sudah dengan cepat mengangguk dan berkata, Baik Sinshe, dan dia pun kemudian membantu Ang Sinshe dan memeriksa peredaran darah Ciu Ye Uteg. Sesekali dia mengetuk pergelangan tangan, pergelangan kaki dan sampai akhirnya menekan sesuatu di bawah pinggang Ciu Ye Uteg. Tiba-tiba tubuh Ciu Ye Uteg melenting dan nampak jelas jika wajahnya meringis kesakitan. Ang Sinshe sudah paham apa yang dilakukan si bocah, keduanya selain pandang dan kemudian Ang Sinshe tersenyum. Si bocah balas tersenyum dan menganggukan kepala, maka keduanya sudah paham apa gerangan penyakit si sakit. Setelah ketahuan sakitnya, Ku Aiji kemudian berkata, Sinshe, bolahkah aku pergi sekarang tanda tanya? Jawabannya hanya anggukan Ang Sinshe dan terbanglah si bocah aneh keluar. Diiringi pandangan bingung Ciu Pangcu dan istrinya serta Ciu Ye Uteg yang berjaga sambil menunggu kabar keadaan si sakti. Tetapi, Ku Aiji hanya bersenandung singkat sambil menuju keluar ruangan. Sakitnya sudah ditemukan. Dan sebentar saja Ku Aiji sudah berada di kebun belakang, kebun obatang Sinshe untuk bermain bersama Hong Yan. Tingkahnya membuat Ciu Pangcu dan Ciu Ye Uteg geleng kepala saking pusingnya. Tetapi, keduanya senang ketika memasuki ruang si sakit. Ternyata memang benar, sumber penyakit sudah diketahui dan wajah Ciu Ye Uteg perlahan mulai memerah dadu. Nyaris dengan suara tak terdengar, Ciu Pangcu berkata heran dan takjub. Punya kemampuan aneh seperti apa sebenarnya ku Aiji itu? Tanda tanya. Sudahlah Pangcu, kadang ada hal-hal yang sulit kita pahami dan mengerti. Entah mengapa dan bagaimana, bocahaneh itu justru mengajariku bagaimana mengenali peredaran darah manusia. Dan dia tadi yang mampu mengetahui di mana letak atau sumber penyakit ruang muda Ciu ini, padahal aku yang rendah sudah berusaha selama dua hari dua malam untuk menemukannya. Karena itu, Ciu Pangcu, biarlah kita semua menikmati kehebatan dan keanehannya, karena selain keanehannya, anak itu sebenarnya sangatlah menyedihkan keadaannya. Ciu Pangcu nampak mengangguk-anggukan kepalanya sambil berpandangan dengan anak sulungnya Ciu Ye Uteg. Memang benar, buat apa pusing memikirkan keanehan anak itu? Bukankah dia selama ini justru banyak membantu keluarga mereka? Dan selain itu, memang benar, anak aneh itu sangat menyedihkan keadaannya. Tidak atau lupa nama sendiri dan tidak tahu dari mana asal-usulnya. Entah siapa orang tua anak yang demikian aneh dan memiliki banyak kelebihan yang mengagetkan hati mereka. Dan kekagetan kedua orang itu tidak sampai di situ saja, akan lebih kaget lagi ke depan-depannya karena masih lama Ko Aiji bersama mereka. Tak terasa setahun kembali berlalu. Selama setahun terakhir, Ko Aiji entah mengapa lupa atau tidak sadar, tidak lagi merasa terlampau menderita ketika serangan panas dan dingin kambuh. Padahal, jika serangan itu kambuh, kini jarak jangkau panas dan dingin sudah mencapai jarak 3 meter lebih, dan menjelang serangan tersebut yang tanda-tandanya sudah dikenali Ko Aiji, dia akan segera mencari tempat di hutan. Dan keesokan harinya Ang Sing Sehe, satu-satunya orang yang tahu di mana kini Ko Aiji sama di, sudah siap obat-obat dan makanan. Tetapi, pada tahun ketiga, mereka berdua kaget setengah mati, karena radius 3 meter lebih dari Ko Aiji rebahan pada gosong. Karena panas. Tetapi bulan berikutnya, radius 3 meteran pada muncul balok-balok es yang luar biasa dinginnya. Antara kaget dan heran, tetapi Ang Sing Sehe tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin karena syulian atau mungkin karena obat-obat Ang Sing Sehe, atau mungkin karena pengaruh hal yang lain, yang pasti selama satu hari dan satu malam, seperti biasanya Ko Aiji terserang hawa dingin dan hawa panas bergantian. Cuma, jika 2 tahun awal dia sangat menderita, maka pada tahun terakhir ini, penderitaannya terasa jauh berkurang dan dia mampu melewatinya dengan tidak banyak merasa kesakitan lagi. Dalam kondisi atau keadaan seperti ini kemudian suhu yang tak pernah nampak itu pada akhirnya muncul kembali menemuinya. Kemunculannya persis menjelang siumannya Ko Aiji di hutan belakang, dan seperti biasanya dah menyembunyikan dirinya dari pandangan Ko Aiji yang sebentar lagi siuman. Ko Aiji, suara yang lembut tetapi sangat berwibawa ini menyelusup masuk ke keheningan yang melingkup di Ko Aiji. Engkau dengarkan dan perhatikan secara seksama. Berbeda dengan biasanya, kini ada jeda waktu yang cukup lama dari perkataan suhu tersebut, dan rupanya keadaan ini. Membuat Ko Aiji merasa sangat penasaran. Biasanya, suara itu hanya memberi instruksi dan perintah, tidak pernah seperti sekarang punya jeda panjang. Suhu, baru sekali ini akhirnya Ko Aiji menyebut dan memanggil si tokoh aneh dengan panggilan Suhu. Karena sejak dua tahun terakhir mendapat bantuan serta pelajaran, dia tidak pernah memanggil atau menyapat tokoh aneh itu. Selama ini, dia hanya mendengar dan melaksanakan perintah itu. Tetapi, entah mengapa, panggilan Ko Aiji tidak ada respons sampai sekian lama. Tetapi, sejauh itu, Ko Aiji tetap saja dalam sikap menunggu perintah. Achecheche, bolehlah engkau memanggilku demikian. Tapi, kita tidak memiliki waktu yang cukup banyak. Baiklah, engkau dengarkan Ko Aiji, menjelang pagi ini akan kujelaskan rahasia ilmu POUTE PWE Apsian Kang itu. Tetapi, ingat, jangan sekali-sekali menyebutkannya kepada siapapun. Jika suatu saat ada yang bertanya, engkau boleh menyebutkan bahwa engkau dibimbing melalui perintah suara tanpa membaca dan melihat kitab pusaka. Engkau paham tanda tanya. Tecu berjanji suhu. Bagus. Ko Aiji, engkau dengarkan baik-baik. Kitab pusaka itu adalah ilmu mujijat yang dicatat seorang rahib sakti setengah dewa di daerah Tiantok, India, sana. Sebetulnya, ilmu Sinkang sejenis juga dikembangkan di Siaulim Siye, tetapi juga sudah jarang mampu dikuasai Chiang Bunjin Siaulim Siye. Ada lima bagian utama dari kitab pusaka itu yang sudah engkau kuasai teorinya dan sudah engkau hafalkan. Bagian-bagian itu adalah, awalnya berlatih samadhi atau siulian, tanpa mampu secara benar memisahkan melatih berkonsentrasi memusatkan semangat dan hawa, maka engkau tidak akan sanggup melatih ilmu pusaka tersebut. Tetapi syukur engkau sudah melalui tahapan dasarnya. Pusaka itu memusatkan diri pada upaya mengumpul dan mengelola hawa sakti melalui, bagian pertama adalah menyerap hawa energi dan kemudian bagian kedua memperkuat tubuh dan organ dalam dengan memanfaatkan energi atau hawa tersebut. Kedua bagian utama itu sudah engkau latih dan manfaatnya sudah engkau rasakan, setidaknya penderitaan dan kesulitan fisiknya yang sering sebelah badanmu memendek sudah teratasi. Bagian ketiga adalah mengubah energi dan hawa yang diserap menjadi kekuatan iwakang. Dilanjutkan dengan bagian keempat adalah mengolah kekuatan iwakang itu dalam hal menyerdot, menempel, menolak, menggempur. Dan bagian kelima adalah membaurkan ada sama dengan tiada, tiada sama dengan ada. Engkau sudah melatih dengan sangat baik bagian pertama dan kedua, tetapi engkau masih belum boleh melatih bagian ketiga, karena engkau belum memiliki dasar iwakang murni yang dapat menampung hawa mujijat yang ada dalam tubuhmu dan selalu menyiksamu selama tiga tahun terakhir ini. Organ tubuhmu sengaja sudah kukuatkan dengan melatih bagian pertama dan kedua, tetapi dasar sinkang dan iwakangmu masih sangat kosong. Karena itu, ingat baik-baik, engkau kularang untuk berusaha menarik dan membaurkan hawa dalam tubuhmu ketantia NMU karena itu artinya adalah kematian bagimu. Hawa itu sudah bertumbuh berapa kali lipat dari waktu memasuki tubuhmu dengan pil mujijat yang engkau telan tiga tahun silam, dan kekuatan tubuhmu belum sanggup menerima kekuatan sebesar itu. Karena itu, apa boleh buat, jangan berlatih bagian ketiga, keempat dan kelima sampai waktunya tiba kelak, sebab jika tidak semua upayaku akan sia-sia belaka dan bagianmu adalah kematian. Tecu paham suhu. Koaiji, sesungguhnya dengan cara biasa, orang baru dapat menguasai sinkang istimewa itu setelah berlatih selama 50 tahun terus-menerus tanpa henti. Kekecualian bagimu adalah, dengan sangat terpaksa dan apa boleh buat, karena pertempuran dua tenaga yang bertumbuh lipat ganda akibat rangsangan obat mujijat, apa boleh buat untuk merenggut kembali nyawamu dari dewa kematian, terpaksa kuajarkan teori POUTE yapsian sinkang. Itu pun masih belum dapat menyelamatkan nyawamu, karena engkau membutuhkan sinkang lainnya, yakni toap pan yuhian keng. Keistimewaan sinkang hasilmu Buda Tionggoan itu adalah kemampuannya menyedot tenaga dalam jumlah besar dan membaurkannya dalam dirimu. Sisi ini kelak harus diatasi oleh sinkang istimewa itu yang sayangnya tak dapat kuajarkan. Tetapi, engkau harus ingat koaiji, kita wajib berusaha, meski takdir juga kelak yang akan menentukannya. Tetapi, usaha dan kemauanmu sungguh luar biasa, bahkan dengan menahan sakti yang luar biasa, engkau terus mampu bertahan dan bahkan melewati semuanya. Karena itu, hasilmu pasti akan gemilang. Terima kasih atas perhatian suhu. Sekarang, engkau dengarkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Jika perhitunganku tidak keliru, maka dalam waktu dekat, akan ada perubahan yang sangat menentukan. Engkau akan bertemu kembali dengan pengemis sakti yang menolongmu tiga tahun silam itu dan juga, semoga atas perkenan Buddha, bertemu calon suhumu yang akan membimbingmu untuk melatih diri. Melewati bagian ketiga. Engkau boleh belajar darinya simhoat istimewa yang tidak kalah dengan simhoat POUTE-PWE-Apsian Kang, dan jika engkau berhasil melatih iwakangnya, baru engkau melanjutkan belajar tahap keempat dan kelima. Tetapi, ingat, jangan menunjukkan gelagat bahwa engkau sudah menguasai simhoat POUTE-PWE-Apsian Kang. Ada satu waktu Anda akan mengetahuinya dengan sendirinya, dan pada saat itu semua akan menjadi terang. Dan sekarang, engkau dengarkan dan camkan petunjuk untuk kelak melatih bagian keempat dan kelima, meski kelak bagian-bagian ini akan sangat sulit engkau sempurnakan. Tetapi, semoga takdir dan peruntunganmu memang untuk menguasai kedua pusaka luar biasa itu. Dan begitulah, sampai akhirnya matahari bersinar, baru petunjuk dan latihan dari suhu yang tak pernah nampak itu selesai. Ketika akhirnya KOAIJI bertanya lagi untuk pertanyaan yang terakhir. Suhu, bolehkah Tecu mengetahui nama suhu yang mulia? Tanda tanya. Tetapi sudah tidak ada jawaban lagi. Dan setelah menunggu sampai beberapa lama, baru kemudian KOAIJI kembali memusatkan perhatiannya, mengingat dan juga menanamkan semua petunjuk dan latihan yang dikemukakan suhunya barusan. Dan setelah merasa yakin bahwa tiada lagi yang tertinggal alias sudah menanamkannya dalam ingatannya, barulah kemudian KOAIJI berkemas. Tidak lama kemudian dia pun sudah bekerja kembali seperti biasanya di rumah Ang Sins He alias di belakang markas Tian Chong Pei. Rimba persilatan Tiong Goan sudah cukup lama tenang dan damai. Perguruan aliran putih yang dominan seperti Siaulim Sie, Butong Pei, Kunlun Pei, Keipang, Gobi Pei, Hoasan Pei boleh dibilang jarang terlihat aktivitasnya. Kalaupun ada beberapa perkumpulan yang mengaduk-aduk dunia persilatan maka itu akan dianggap perbuatan dekat. Karena tokoh-tokoh hebat yang dimiliki Siaulim Sie dan Hoasan Pei pada masa sekarang sedang di puncak-puncak kehebatannya. Belum lagi barisan Kaipang yang juga sangat soleh dan bahu-membahu dengan kaum pendekar. Adalah Pekut Bun, perkumpulan tulang putih, yang terkenal dengan Pekut Leng, lencana tulang putih, Pada 20 tahun silam yang mendatangkan mimpi buruk bagi rimba persilatan Tiong Goan. Pekut Lojin, orang tua tulang putih, yang menjadi ketuanya, sekaligus pendirinya adalah tokoh yang terlihat. Sederhana, mudah bergaul tetapi dibaliknya sangat buas dan licik. Tidak kurang dari 15 perguruan dilibasnya, ratusan pengemis Kaipang dipanggangnya, ribuan anak murid perguruan aliran putih diracun dan dibantainya. Bahkan Butong Pei nyaris musnah jika tidak terpaksa tetuah-tetuah mereka yang sudah menyepi turun tangan dengan bantuan Siaulim Sie dan Hoasan Pei. Gobi Yee Pei bahkan lebih parah lagi, sampai hanya tinggal 40 tahun 1950-an anak murid yang tersisa dengan lebih 500 lainnya tewas dalam mempertahankan nama dan kehormatan perguruan mereka. Bencana yang ditimbulkan Pekut Bun memang menakutkan. Karena mereka berhasil dengan kekuatan diplomasi Pekut Lojin menarik bantuan dari perkumpulan rahasia Hang Lui Bun serta Tiang Pei yang biasanya beroperasi di luar perbatasan. Bukan hanya itu, Pekut Lojin juga mampu mendatangkan seorang ahli racun dan ahli tenung dari daerah Biau. Belum cukup, entah bagaimana dia sanggup mengundang beberapa tokoh hitam yang sudah menyepi dari Himalaya. Dan terakhir, dia mampu menyusupkan orang-orangnya ke para penguasa korup dan mengancam mereka untuk membantu pergerakannya menguasai dunia persilatan. Luar biasa kerusakan yang dialami waktu itu. Karena 90% kekuatan Gobi Yee Pei musnah, setengah kekuatan Butong Pei, dan setengah gedung utamanya terbakar. Bahkan Chiang Bun Jin dan tiga orang tokoh utama Butong Pei terbunuh. Selain itu, Chiang Bun Jin Siaulim Siawaktu itu, Toa Suheng Chiang Bun Jin yang menjabat saat ini, juga lenyap sampai sekarang ini setelah berkunjung ke markas Pekut Bun. Kaipang sendiri juga tidak luput dari pembantaian ini dan kekalahan tersebut membuat Pangcu Kaipang terdahulu sampai tampil kembali karena Kaipang sempat dipecah belah oleh Pekut Lojin dan timbul perang saudara. Hanya karena kehadiran Pangcu Kaipang sebelumnya akhirnya pertikaian berdarah mereka dapat diatasi dan membuat Pangcu waktu itu bunuh diri. Kun Lun Pei dan Hoa San Pei sendiri juga harus ikut merelakan banyak tunas muda cemerlang perguruan mereka untuk gugur di medan pertarungan. Tokoh-tokoh utama mereka juga ikut gugur saking hebatnya kekuatan durjana yang mengancam dan melingkupi dunia persilatan. Pendeknya, Pekut Bun yang tadinya sebuah perkumpulan kecil belaka, dalam waktu 10 tahun bertumbuh menjadi perkumpulan besar dan nyaris mengalahkan semua perguruan besar waktu itu. Badai besar itu berlangsung selama 15 tahun dan membuat rimba persilatan benar-benar gaduh, dipenuhi ketakutan dan rasa seram oleh gerakan Pekut Bun yang bersanding dan bersekutu. Dengan Hang Lui Bun dan Tiang Pek Pak. Kombinasi strategi yang tepat, diplomasi beracun dan ker-ker menghadapi lawan yang telengas dan keji mendatangkan rasa seram berkelanjangan. Karena itu, ingatan akan serbuan dan perbuatan keji Pekut Bun tertanam dan terpatri jelas disanubari banyak orang. Tidak ada yang tidak merasa ngeri dengan cepatnya pertumbuhan Pekut Bun, kombinasinya dengan Hang Lui Bun dan Tiang Pek San serta Ker-ker mendekati dan menaklukan banyak tokoh persilatan untuk berjuang bagi kepentingan mereka. Sungguh kombinasi yang nyaris sempurna. Ketika akhirnya gerakan besar itu dapat ditumpas, sampai-sampai seorang tokoh besar yang waktu itu sudah hidup, menyucikan diri sampai bergumam. Semoga dunia persilatan tidak lagi mengalami tragedi besar seperti ini. Guncang karena pengkhianatan seorang tokoh yang sangat cemerlang namun ternyata memiliki hati yang sangat buas. Ya, kejadian besar ini akhirnya mengundang tokoh-tokoh tua yang sudah menyepi dan hidup bagai dewa untuk turun tangan. Mereka adalah biksu aneh Bute Hoesho yang biasa hidup seperti gelandangan dan sudah menyepi tanpa seorang pun tahu di mana. Dia tinggal, Tian Hoa Tosu seorang pendeta agama Tudan yang menjadi sesepuh perguruan Hoa Sanpei. Pada waktu itu, tokoh yang sudah berumur 72 tahun itu juga sudah mengundurkan diri dan berdiam di salah satu puncak rahasia di Hoa San, dan terakhir Lem Hai Sini, wanita sakti Laut Selatan. Rahip Laut Selatan, pendeta perempuan yang sama aneh, lihai dan misteriusnya dengan Bute Hoesho dan Tian Hoa Tosu. Tempat tinggalnya yang tak ketahuan di mana, kecuali hanya menunjuk ke Laut Selatan, membuat semakin misteriusnya tokoh ini. Dan tanpa campur tangan ketiga tokoh dewa ini, persoalan di Tionggoan mungkin belum terselesaikan sampai saat sekarang ini. Hanya saja, orang atau tokoh yang menotok roboh pokut lojin dan memunahkan segenap kepandainya, hingga sekarang tiada seorang pun yang tahu. Karena, ketiga manusia dewa itu bertarung melawan iblis-iblis tua dari luar perbatasan dan bahkan dari Tibet dan Tian Tok. Pokut lojin sendiri diketahui bukan hanya hebat dalam diplomasi, mengorganisasikan perguruan kecil dan membentuk perserikatan besar, tapi kemampuan ilmu silatnya luar biasa hebatnya. Bahkan tersiar kabar jika kemampuan ilmu silatnya hanya terpaut sangat tipis di bawah ketiga manusia dongeng yang datang menumpas kejahatannya. Tapi, sebagian yang lain berani bersaksi jika tokoh buas itu justru memiliki kemampuan sending dengan tiga tokoh dewa itu. Maka, jadi tanda tanya, jika bukan ketiga manusia dongeng itu yang menotok habis kepandain perkut lojin, habis siapa lagi? Justru karena akibat totokan istimewa itu baru belakangan perkut lojin membunuh dirinya sendiri. Dan kini, 20 tahun kemudian setelah pertikaian berdarah itu, masa-masa tenang dialami oleh insan persilatan. Semua perguruan kembali membenahi diri. Hanya Godby YP yang masih tetap menutup diri dan sedang berusaha membangun kembali reruntuhan perguruan mereka. Selebihnya, selama 20 tahun terakhir, belajar dari konflik berdarah sebelumnya, sedang giat-giatnya membangun dan melatih diri kembali. Karena itu juga lah yang menjadi pesan tiga manusia dewa sebelum mereka menghilang kembali. Terhitung selama 20 tahun terakhir, hanya seorang Tek Ui Sinkai yang pernah bertemu dengan satu dari tiga tokoh dewa masa lalu itu. Selain itu, tiada seorang lagi pun yang pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh maha hebat itu. Tokoh yang memimpin para pendekar pada 20 tahun silam adalah Pun Lut Kiamke, Jago Pedang Pengejar Guntur, Housinkok yang sekarang sudah berusia lebih dari 64 tahun. Tokoh. Ini sebenarnya bukanlah yang paling lihai dari kalangan pendekar, bahkan banyak yang melampaui kemampuannya. Tapi, kecerdikan dalam mengatur strategi dan kehangatannya dalam bersahabat dengan tokoh-tokoh rimba persilatan membuatnya mendapat tempat terhormat untuk memimpin para tokoh rimba persilatan. Bahkan penghargaan atas kemampuannya, membuat anaknya Housin Tiong mendapat kehormatan dididik selama 3 tahun dan menjadi murid setengah resmi dari Bu Tehwesio, salah satu dari tiga manusia dewa yang membantu para pendekar pada waktu pertarungan itu. Dan untuk saat ini, Housin Tiong, yang pernah dididik selama 3 tahun oleh Bu Tehwesio, adalah salah satu pendekar ternama yang sangat dimalui di rimba persilatan dan berjuluk Pe Chiu Tian Chun, Malaikat Tangan Delapan. Apalagi karena istrinya juga adalah tokoh kenamaan dari Hoa San Pei dan murid dari Chiang Bun Jin Hoa San Pei bernama Hoa San Sian Li, Dewi dari Hoa San, Kho Sian Lian. Pasangan pendekar ini tinggal bersama ayah mereka yang sudah tua, Housin Kok yang memang hanya memiliki anak satu-satunya, yakni Housin Tiong. Mereka tinggal di kota Yanin, sebuah kota yang tidak terlampau besar di dalam benteng keluarga Hoa, yang dibangun di pinggiran Telaga Kun Bengo. Benteng keluarga Hoa ini dibangun sebagai penghormatan kepada Housin Kok atas jasa dan pengabdiannya kepada para pendekar pada 20 tahun silam. Karena itu, gedung keluarga ini dibentengi sedemikian rupa dengan tidak menghilangkan nuansa keindahan pemandangan Telaga Kun Bengo di bagian samping dan pemandangan kota Yanin di depan dan agak menurun serta panorama pegunungan di belakangnya. Keluarga besar Hau memiliki sekitar 30-35 pengikut yang secara sukarlah mengikuti dan membantu Housin Kok sejak di masa-masa ketenarannya. Tetapi, sebetulnya bukan cuma karena ketenarannya, tetapi karena memang kedermawanan dan kehangatan pergaulan Housin Kok yang menyentuh hati. Meski mengaku sebagai anggota benteng keluarga Hau, tetapi pada dasarnya ke-35 orang itu adalah tokoh-tokoh silat yang bergaul erat dan sangat dekat dengan Housin Kok. Bahkan, salah seorang dari mereka adalah bekas penjahat besar yang kemudian bertobat dan menjadi saudara angkat Housin Kok, Kim Xia, si sesat bercahaya emas, Sam Kun. Benteng keluarga Hau semakin lama semakin ramai dan kini, kompleks yang cukup luas itu memiliki dua bangunan utamanan besar dan banyak bangunan tempat tinggal keluarga Benteng Hau bersama para pengikutnya. Untuk saat ini, Benteng keluarga Hau adalah salah satu tempat yang sangat sering dikunjungi umat persilatan Tionggoan. Karena sampai saat ini, Housin Kok masih sering dimintai pertolongan untuk mendamaikan persoalan-persoalan yang timbul di antara sesama insan persilatan Tionggoan dan bahkan antar perguruan. Hari itu, adalah Cia Gwe Cesa, bulan 1 tanggal 3, dan merupakan hari penting bagi Housin Kok, karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-64. Housin Kok dan keluarganya sudah paham, dirayakan atau tidak, pasti akan banyak tamu yang berdatangan untuk memberikan ucapan selamat baginya. Oleh karena itu, setiap tahun di tanggal yang sama, Housin Kok selalu menyiapkan banyak hidangan karena dapat dipastikan balai pertemuan di gedung besar samping tempat tinggalnya pasti akan kebanjiran tamu. Dan memang, tidak usah menunggu lama, hari masih pagi seorang tokoh besar sudah mengunjunginya dan praktis menjadi tamu pertama di hari tersebut. Siapa dia? Seorang tokoh besar bernama Pek Isinkai, pengemis sakti berbaju putih, yang kini menjadi Ho Pang Chu Kaipang. Selain menjadi Ho Pang Chu, tokoh ini juga adalah salah satu sahabat karib Housin Kok sejak sebelum peristiwa Peketbun pada 20 tahun silam. Boleh dibilang sahabat sehati. Namanya Pek Isinkai karena memang, meski pakaiannya tambal-tambalan namun terlihat rapih, anehnya dia selalu saja memilih bahan dasar putih untuk pakaian pengemisnya. Meski anggota partai pengemis, beda dengan pengemis umumnya, Ho Pang Chu ini tidak terkesan mesum dan jorok, melainkan terlihat bersih dibandingkan kaum Kepang pada umumnya. Tetapi, jangan salah, tokoh ini sangat dicintai kaum Kaipang, karena memang sama dengan Housin Kok, dia suka dan gemar bergaul dan sangat lues. Bersahabat tanpa pandang bulu serta ringan tangan menolong siapapun, apalagi anggota Kaipang. Karena itu, tokoh ini menjadi salah satu andalan kaum pendekar pada 20 tahun silam. Terutama dalam menjalin hubungan serta menyatukan semua pendekar untuk berjuang melawan Pekutbun. Dan bersama dengan Housin Kok yang sama-sama lues bergaul dan cerdik bersiasat adalah kombinasi hebat. Hahaha, Ho Pang Chu, mari, mari, semakin tua engka semakin gagah sambut Housin Kok dengan senyum tawa ramah melihat kedatangan sobat sejatinya di pagi hari tepat pada hari ulang tahunnya. Tidak beda dengan tahun-tahun silam, tokoh ini memang sering memberi kejutan kepada Housin Kok. Beberapa kali, tokoh ini pula yang rajin berkunjung atau mengiriminya selamat paling awal di hari ulang tahunnya. Karena itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kedatangannya disambut dengan senang hati oleh tuan rumah. Bahkan kedatangannya sepertinya sudah diduga oleh Housin Kok sendiri. Hahaha, Hupo Chu, semakin tua semakin semarak saja engkau kelihatannya. Akan menyesal Lohu jika sampai tidak menjumpaimu ketika kebetulan Lohu melalui daerah indah dan sentosa ini. Hupo Chu, tidak usah berpura-pura, engkau pasti sengaja mengambil jalan dekat tempat tinggalku karena ingin menikmati arah sukacita Lohu. Hupo Chu, engkau tahu saja kegirangan sobatmu ini. Tidak lama kemudian keduanya sudah tenggelam dalam percakapan serius tapi santai dengan banyak tertawa antara keduanya. Maklum, sahabat lama. Hupo Chu, bagaimana kabar kait Pang Pang Chu sekarang ini? Tanda tanya. Selalu baik Hupo Chu, hanya, kami sedang kebingungan karena Tek Ui Sinkai sudah tiga tahun menghilang tanpa kabar, justru karena itulah Pang Chu memintaku untuk mencari kabar. Dan, konon terakhir kali dia munculkan diri di Pek Insan, karena itu Lohu sedang dalam perjalanan ke Pek Insan. Acah, tokoh sehebat dan sesakti Tek Ui Sinkai, pengemis sakti tongkat kuning, tidak perlu kita khawatirkan. Bukan hanya pengalamannya yang matang, karena kepandainya pun luar biasa. Pocu, bukan itu persoalan utamanya. Pang Chu khawatir, karena dalam waktu sekitar enam, enam, bulan terakhir ini, tiga saudara seperguruan Tek Ui Sinkai lainnya terluka dan diserang orang secara menggelap. Entah siapa penyerang mereka. Bukan apa-apa, hanya berjaga-jaga belaka. Astaga, masih ada orang yang berani menyerang keluarga perguran yang hebat itu. Tanda tanya Gumam Ho Po Chu terdiam sejenak, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat serius dan kemudian saling memandang dengan Ho Pang Chu. Pek, Isinkai nampak mengangguk. Benarkah entah apa yang coba ditegaskan oleh Ho Po Chu? Tetapi nampak karenanya Pek, Isinkai bereaksi dengan mengangguk. Setelahnya, keduanya terlihat bersikap agak serius dan misterius. HMMM, jika demikian, masalahnya tidaklah sederhana, Gumam Ho Po Chu dengan nadarawan. Benar, dan jika sederhana, masakan sampai seorang Ho Pang Chu semacam Lohu yang mesti bertugas Po Chu tanda tanya. Benar, tidak salah. Tapi, siapa-siapa yang gerangan kena bokong itu? Konon, Ching San Hek, jago berbaju hijau, tiap kiaibu terluka dan nyaris binasa oleh jarum berbisa di daerah Kang Lam ketika sedang membawa cucunya melancong pada enam bulan silam. Kemudian, Po Chi Sui Beng, jari sakti penghancur nyawa, Xiao Ji Po tiga bulan berselang setelah Ji Suhengnya kena dilukakan oleh sekelompok orang tak dikenal di Provinsi Cenghai ketika menjemput seorang tabib untuk mengobati istrinya. Dan terakhir adalah murid keempat, Cian, Walet Tungu, Pek, BW Eli baru bulan kemarin dengan susah payah menghindar dari penyambun berkerudung hitam di Hak Housan daerah Sujuan. Dan sampai sekarang, sudah tiga tahun Tegui Sinkai, murid ketiga, masih belum ketahuan jejaknya apakah tidak sangat kebetulan. Semua kejadian tersebut, jikapun sebuah kebetulan, maka kebetulan itu sungguh tidak lucu. Apalagi karena ada penyerangan manusia berkedok, maka kebetulan itu tak dapat dijelaskan secara sederhana lagi. Dan bila dihubungkan dengan hilangnya cucu terkecilku, apakah semua itu tidak direncanakan dan berhubungan satu dengan lainnya? Tanda tanya. Benar pocu. Memang, setauku, hanya kita berdua dan jikapun ada yang lain, paling banyak juga hanya Bu Tehweyo, Tian Ho Ato Su dan Lem Hei Sini yang tahu siapa yang memunahkan semua kepandaian pekut lojin yang berujung kebunuh dirinya tokoh hebat itu. Atau, mungkinkah ada gejolak-gejolak permusuhan baru dengan keluarga perguruan tersebut atau ada kelompok penjahat baru? Tanda tanya. Sulit untuk ditebak. Lagi pula, tokoh-tokoh yang mengenal lociam poe yang sejak dahulu menyepi di Tian Chong Pei itu sangatlah terbatas dan sedikit. Hanya bisa kita hitung dengan jari tangan belaka, akan jauh lebih sedikit lagi yang tahu kaitannya dengan peristiwa 20 tahun silam. HMMM, tapi entah mengapa firasatku mengatakan suasana yang sangat tenang akhir-akhir ini terasa aneh dan menghanyutkan. Semoga firasatku tidak benar dan semoga rimba persilatan kita, tidak kembali mengalami mimpi buruk seperti kejadian pada 20 tahun silam. Percakapan mereka terhenti ketika beberapa tokoh lain pada bermunculan di benteng keluarga Udianian. Tokoh-tokoh itu pun bukan tokoh sembilarangan, mereka adalah wakil Chiang Bunjin Siaulim Siyie, Chiang Bunjin Hoasan Pei, Chiang Bunjin Kunlun Pei dan Chiang Bunjin Godbye Pei dan bersama rombongan mereka, nampak banyak tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kehadiran tokoh-tokoh utama rimba persilatan ini menunjukkan wibawa dan nama besar benteng keluarga Udian khususnya Husin Kok yang memang cemerlang di Tionggoan. Dan lebih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang bergabung termasuk wakil dari Butong Pei, Tiam Jong Pei, Tian San Pei dan para pendekar kenamaan yang berdatangan. Dengan sifatnya yang luas dan sangat bersahabat Husin Kok, Pocu Benteng Keluarga U meladani dan melayani semua tamu yang datang. Tidak pandang tinggi atau rendah kedudukan orang di dunia persilatan. Dan sepanjang hari itu, hingga malam, suasana di Benteng Keluarga U benar-benar meriah oleh begitu. Banyaknya tokoh persilatan yang datang menghunjuk hormat dan ucapan selamat kepada Pocu Benteng Keluarga U. Bahkan hingga malam hari, Husin Kok masih tetap sibuk meladani banyaknya tamu yang datang dan pergi. Tetapi, menjelang tengah malam, tinggal beberapa tamu yang tinggal, sebagian besar sudah pulang atau beristirahat di tempat istirahat Benteng Keluarga U yang terletak persis di pinggir telaga yang berpemandangan menarik. Tetapi, Husin Kok, si Pocu tua kenamaan, ternyata masih sedang bercakap-cakap dengan beberapa tokoh ternama. Percakapan mereka, bahkan sudah berpindah ke ruangan khusus milik Husin Kok sendiri, lebih leluasa dan lebih tertutup. Cui sekalian, atas permintaan Chiang Bunjin Ho Asan Pei dan Ho Pang Chu Kaipang, Lohu memeranikan diri mengundang Cui untuk bercakap-cakap secara lebih tertutup. Secara singkat, Ho Pang Chu sudah menyampaikan beberapa informasi dan juga kecurigaannya atas beberapa kejadian yang entah berkaitan atau tidak tetapi tetap penting untuk kita perhatikan karena itu. Untuk lebih jelas, maka sebaiknya kita mengundang Keng Seng Chiang Bujian untuk memaparkan beritanya. Omi Tohut, terima kasih Pocu yang baik, Cui sekalian sebuah kejadian menarik perlu Pinto ceritakan. Beberapa bulan lalu, perguruan kami berhasil menangkap seorang penyusup di gunung Ho Asan Pei kami. Seorang yang sudah lima tahun menyusup menjadi anak murid Ho Asan Pei dan tertangkap basah sedang berusaha mencuri kitab pusaka di Ho Asan setelah diperiksa secara seksama, orang itu akhirnya mengaku memang sengaja disusupkan oleh sekelompok orang yang dia sendiri tidak tahu siapa mereka. Bahkan, konon, bukan hanya Ho Asan yang menjadi target mereka, tetapi juga beberapa perguruan lain. Jika hanya kejadian ini, maka Pinto masih belum terlampau bercuriga, tetapi pada setahun terakhir ini, terdapat tanda-tanda jika beberapa perguruan kecil mulai kembali bergerak dengan diawali pergantian kepemimpinannya. Berdasarkan penelitian anak murid kami, sepertinya perguruan-perguruan kecil itu digerakkan oleh kekuatan misterius yang masih belum mampu kami lacak hingga sekarang ini, karena itu, maka Pinto memutuskan untuk membagi kisah ini dan memohon kita semua untuk waspada. Jangan sampai kelengahan kita membuat tragedi 20 tahun silam kembali terulang. Demikian Chiang Bu Jin Ho Asan Pei, Heng Seng Ta Isu mengakhiri penuturannya. Hal yang sebetulnya memalukan, karena membuka borok kebobolannya perguruan mereka. Tetapi, bobot berita itu menjadi menarik jika dihubungkan dengan kelengahan mereka pada 20 tahun silam hingga pekutbun tumbuh menjadi raksasa yang menyakiti mereka semua. Acah, jika memang benar berita Ho Asan Chiang Bu Jin, maka bukan tidak mungkin penyusupan juga dilakukan di semua perguruan. Dan aneh, ada dua perguruan kecil dekat Kun Lun Pei kami yang tiba-tiba bergeliat dengan pimpinan tokoh yang tidak berasal dari perguruan tersebut. Jika demikian, peristiwa di Kun Lun Pei sangat mungkin terencana sama dengan yang di Ho Asan. Bagaimana pendapat Cui sekalian dengan kenyataan ini? Tanda tanya terdengar Chiang Bu Jin Kun Lun Pei Kang Hang Siang Kit Hang Kiam Hek, jago pedang angin puyuh, juga memberi laporan. Amitabha, anak murid Siaw Lim Siae hanya melaporkan aktifnya kembali pek Lian Pei di pek insan yang juga dahulu mendukung pekutbun, entah apakah ada kaitan dengan kejadian di Ho Asan dan Kun Lun San tanda tanya. Semua terdiam ketika mendengar berita yang hampir sama dari Ho Asan Pei, Kun Lun Pei, Siaw Lim Siae dan juga Kepang. Suasana dengan cepat berubah menjadi sangat serius dan menegangkan. Cui sekalian, jika dipikir lebih jauh, adanya pembunuh atau kelompok manusia berkerudung yang misterius, penyusupan di Ho Asan Pei dan mungkin di perguruan lain, bergeraknya banyak perkumpulan kecil terutama pendukung pekutbun 20 tahun silam, menghilangnya Tek Ui Sinkai, penyerangan tiga orang murid seorang tokoh kenamaan, kelihatannya bukan peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri. Karena, bahkan cucu terkecil kami juga menghilang, entah bagaimana caranya dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Sejujurnya, sudah ku sampaikan kepada Ho Pang Chu Kaipang, bahwa suasana yang terlampau tenang 2-3 tahun terakhir ini, membuatku menjadi tidak tenang karena terasa menghanyutkan, entah bagaimana tanggapan Cui sekalian tanda tanya. Hu Sinkok mencoba mengerucutkan percakapan, keahlian dan memang selalu menjadi tugasnya selama ini. Amitabha, Sian Chai, Sian Chai, Cui sekalian, sebelum Ciyang Bun Jin Su Heng menutup diri 5 bulan silam, dia menitipkan pesan agar rawas dengan suasana tenang rimba. Persilatan. Mohon maaf, ucapan Hulopo Chu tadi sungguh mirip. Dengan ungkapan Ciyang Bu Jin Su Heng waktu itu, bahkan, sebelum turun gunung menuju ke benteng keluarga Hu di sini, Pinto sudah menugaskan 5 murid Siaw Lim Sia untuk menelisik keadaan rimba persilatan, Ho Ad Bun Sian Su terlebih dahulu memberikan tanggapan dan bahkan informasi mengenai keadaan yang disimpulkan Hu Sinkok tadi. Ho Asan Pei juga sudah menugaskan beberapa murid untuk berkelana mencari informasi. Dan informasi yang Pinto kemukakan tadi sebagian besar berasal dari mereka, disertai peringatan bahwa kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan bakal ada aktivitas yang lebih berterang dari kelompok yang sekarang bekerja secara menggelap dan misterius. Kembali Keng Seng Tai Su, Ciyang Bu Jin Ho Asan Pei. Cui sekalian, sebetulnya bukan hanya karena Ho Pang Cu kami, Teg U Isin Kai menghilang maka Lohu turun gunung. Tetapi karena ada beberapa Tan Cu, kepala cabang, kami melaporkan adanya gerakan-gerakan misterius dan salah satu cabang kami menderita kerugian besar di kota Gak Keng. Oleh sebab itu, Kai Pang pun sudah mulai menggerakkan anak muridnya. Semua kini terdiam. Menjadi semakin jelas jika semua perguruan ternyata sudah menyimpan kecurigaan dan sudah lama berwaspada, bahkan karena pengalaman 20 tahun silam, kini semua tidak mau kecolongan. Korban 20 tahun silam terlampau banyak, berdarah-darah dan memporak-porandakan rimba persilatan Tionggoan, dan semua tidak ingin itu terulang. Husinko melihat itu dan gembira dengan fakta betapa semua kini jauh lebih siap dan sigap tanpa menunggu korban jatuh terlebih dahulu. Cui sekalian baik sekali jika kita sudah sama sependapat bahwa bibit bencana sedang ditabur orang, dan kita tidak ingin mereka menuai taburannya dengan menjatuhkan korban yang begitu banyak dan masal sebagaimana pengalaman kita dahulu, kurang lebih 20 tahun yang silam. Mohon lohu dimaafkan karena terlampau berkonsentrasi mencari cucu terkecil kami yang entah diculik siapa. Dia lenyap begitu saja selagi bermain-main, dan tidak ada yang melihat kemana perginya. Apakah ini bagian dari persekong kolan jahat itu? Entahlah. Maka, karena semua sudah mulai mengerahkan anak muridnya, maka baiklah kita mengatur demikian agar semua membagi tugas dan berkonsentrasi di bagian yang jelas dan saling membagi informasi. Artinya, pertama, alur informasi melalui burung merpati akan kembali kita aktifkan sejak saat ini, kedua, kekuatan mencari informasi dari jaringan Kaipang, kita mintakan kembali digalakan oleh teman. Teman Kaipang, sambil memandang Pek Isinkai, yang langsung mengangguk tanda setuju, dan ketiga, kita kemudian meminta kawan-kawan Hoa Sanpei untuk bertugas menyelidiki kelompok misterius yang bekum ketahuan tujuan dan siapa gerangan mereka, Hoa Sanpei Chiang Bujin juga mengangguk. Keempat, tugas kawan-kawan Kunlun Pei, Butong Pei, Gobi Yee Pei adalah secara bersama-sama menyelidiki perguruan-perguruan kecil yang sedang bergerak dan mencari siapa tokoh mana yang menggerakkan mereka, dan apa tujuan mereka. Secara bersamaan Siow Lim Siye, Gobi Yee Pei dan Butong Pei mengangguk sepakat, kelima, kami akan mengutus orang-orang untuk melacak tokoh-tokoh yang sedang menyepi yang mungkin dipanggil kawananan itu membentuk kekuatan kembali. Selain itu, tukar-menukar informasi dapat cepat kita lakukan, karena hari ini juga, semua kesiapannya akan lohu selesaikan, bagaimana menurut pendapat Cui sekalian? Tanda tanya, Amitabha, sebagaimana biasa, Housin Kok Kocu memang yang paling cepat menentukan tugas dan petugas yang tepat melakukannya. Kita harus kembali bekerjasama untuk menanggulangi bahaya yang mungkin akan timbul itu. Kami, Siow Lim Siye mendukung sepenuhnya. Dan jika memang memungkinkan, saat ini juga kita sudah harus mulai bergerak.